Di sini kita akan mencari hasil bagi dari bilangan bulat berikut, di mana yang harus kita ingat jika dalam pembagian atau perkalian, jika kedua bilangannya memiliki tanda yang sama, seperti negatif dibagi negatif atau positif dibagi positif, hasilnya adalah positif, jika tandanya berbeda, akan sama dengan negatif. Yaitu jika negatif dibagi positif atau positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Untuk yang A, negatif 45 dibagi negatif 15. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif, yaitu positif 3. Kemudian yang B, 0 dibagi dengan negatif 14. Di sini, jika kita memiliki bilangan 0 membagi, maka hasilnya pasti 0. Jadi jika 0 membagi bilangan apapun, akan menjadi 0. Kemudian yang C, negatif 6025 dibagi 1. Akan menjadi negatif 6025, karena membagi 1 akan menjadi bilangan itu sendiri. Kemudian yang D, 8854 dibagi min 1, akan menjadi bilangan itu sendiri, tetapi karena ada positif dan negatif, tetap berlaku hukumnya sama, yaitu negatif 8854. Yang E, 1331 dibagi negatif 11, maka akan sama dengan di mana positif membagi negatif, hasilnya negatif 121. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.